Halo bro selamat datang di channel pecinta bola di sini kita membahas berita bola terbaru hari ini bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru bisa klik subscribe dan lonceng Oke terima kasih bagi yang sudah klik subscribe dan lonceng Real Madrid mencuri tiga poin dari markas Atletico Madrid dalam duel pekan ke-6 La Liga 2022 per 2023 Senin tanggal 19 September tahun 2022 Los Blancos mengamankan kemenangan dengan skor tipis 2-1 sesuai prediksi pertandingan di Estadio Wanda Metropolitano berlangsung panas dengan tensi tinggi kedua tim mempertaruhkan gengsi dalam 90 menit di lapangan kali ini Madrid unggul dua gol terlebih dahulu lewat aksi Rodrigo 18 dan Federico Valfade 36 Atletico baru bangkit di babak kedua Mario Hermoso memperkecil ketinggalan di menit ke-83 kemenangan ini menjaga laju sempurna El Real yang masih belum terkalahkan dengan 18 poin dari enam pertandingan Madrid unggul 8 poin dari Atletico pertandingan dimulai langsung dengan tempo tinggi Atletico main agresif di hadapan pendukung sendiri Madrid cukup kesulitan mencari celah di 10 menit pertama tekanan Atletico di awal laga tidak membuahkan hasil Madrid pun perlahan-lahan mulai menguasai pertandingan pertandingan cukup seimbang hingga menit ke-15 menit ke-18 Madrid mencetak gol kejutan Rodrigo meloloskan diri ke kotak penalti untuk menyambut umpan lambung Chowameni sepakan voli keras dari jarak dekat gol Atletico 0-1 Madrid menit ke-36 Madrid menggandakan keunggulan serangan balik cepat Vincius melakukan penetrasi dari sisi kiri dan melepas tembakan dari jarak dekat bola membentur tiang dekat bergulir ke tiang jauh dan disambut Valfade yang datang dari lini kedua gol Atletico 0-2 Madrid Atletico coba meningkatkan tempo tapi terus menemui jalan buntu hingga menit ke-60 Simuan pun dan merespons dengan sejumlah pergantian pemain tuan rumah tampak frustrasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!